Intro Assalamualaikum Wr. Wb Dan selamat siang Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih Hari ini kita akan membahas materi terakhir Khusus untuk mata kuliah DCS Engineering Yaitu ini dasar untuk pemrograman DCS Dalam kurung, disini adalah PLC Karena nanti kita akan mengaplikasikan Atau mempraktekan dengan menggunakan PLC Omron Oke, untuk materi keempat ini Langsung saja akan dipresentasikan oleh Kelompok keempat, silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Assalamualaikum Wr. Wb Selamat siang Yang terhormat, Bapak Riza Selaku dosen mata kuliah DCS Hari ini kami dari kelompok Empat Akan mempresentasikan Tentang dasar pemrograman DCS atau dalam kurung PLC Jadi mungkin langsung saja Untuk Yang membawa materi pertama itu Fira Waktu dan tempat, persilakan Tentang dasar pemrograman Tentang dasar pemrograman Mungkin sudah bisa di next ya Udah 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 pa Udah di next Bangun udah pa bangun nih Udah next Udah diulangin Share screennya Atau enggak di posisi seperti ini aja Jadi enggak usah di Enggak usah di slide show Nah ini ya Gini aja Udah Kayaknya beda Seri screen dari ini Enggak apa-apa Gini aja Oke lanjut Silahkan Nah disini ada Arsitektur DCS Dasar pemrograman DCS ya Disini Saya akan jelaskan Arsitektur Dari DCS Ini ada pemrograman Saya akan jelaskan semua Yang ada di Arsitektur DCS ini Yang terutama itu Ada program Saya akan jelaskan Program itu Adalah Serangkaian instruksi Yang ditulis Untuk melakukan Suatu fungsi spesifik Pada komputer Dan sebuah program Biasanya memiliki Suatu bentuk model Pengeksekusian tertentu Agar dapat Secara langsung Dieksekusi oleh komputer Terus Terus disini ada Memory Memory adalah Merupakan istilah Generic Yang merujuk Pada media Penyimpanan data Sementara pada komputer Terus Berikutnya ada Adres Adalah alamat Atau penanda Yang menunjukkan Lokasi tertentu Pada penyimpanan Atau Track Misalnya Label Nomor Atau nama Gunanya Untuk membuat Teks Referensi Atau alamat Teks Pada Microsoft Excel Berdasarkan Informasi Posisi nomor Baris Dan nomor kolom Terus disini ada Data 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 Kumpulan Fakta Dalam sehari-hari Data berarti Suatu Pernyataan Yang diterima Secara Padanya Ini adalah Hasil Pengukuran Pengukuran Atau Pengawasan Suatu Variable Yang Membentuknya Dapat Berubah Kata-kata Atau Kitra Terus Selanjutnya Ada Kontrol Kontrol itu Adalah Untuk Mengendalikan Mengendalikan Memerintah Dan Mengatur Keadaan Dari Suatu Sistem Terus Selanjutnya Ada Sentral Prosesor Unis CPU Disini Sirkuit Elektronika Di dalam Komputer Yang Menjalankan Instruksi Yang Membentuk Program Komputer Yang Melakukan Operasi Aritematika Logika Pengendalian Dan Input Output Dasar Yang Ditentukan Oleh Instruksi Dalam Program Tersebut Dan Yang Tradisinya Ada Input Output Input Itu Adalah Input Dalam Dalam JS Untuk Adalah Untuk Mengumpulkan Data Dari Lapangan Yang Bersifat Analog Terus Ada Output Adalah Untuk Menyaburkan Sensitive Sehingga Error Bisa Digunakan Dengan Cepat Dan Baik Ya Mungkin Itu Persentersi Dari Saya Mungkin Slide Berikutnya Akan Dilanjutkan Persilahkan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya akan Menjelanjutkan Di Slide Ketiga Nah Pertama Saya akan Menjelaskan Apa Itu DCS Distributed Control System Merupakan Suatu Sistem Yang Mendistribusikan Berbagai Fungsi Yang Digunakan Untuk Mengendalikan Berbagai Variable Proses Dan Unit Operasi Proses Menjadi Suatu Pengendalian Terpusat Pada Suatu Kontrol Loom Dengan Berbagai Fungsi Monitoring Dan Optimasi Nah Mula-mulanya Power supply Menghasilkan Tegangan Yang Kemudian Men-supply Pada CPU CPU Modul Komunikasi Dan Kemudian Modul I.O. Pengolahan Penyimpanan Penyimpanan Dan Pembuatan Program Dan Data Terletak Pada Bagian CPU Kemudian Bagian Ini Biasanya Akan Memiliki Sebuah Perangkat Komunikasi Interface Sehingga Dapat Dihandle Oleh Operator Sehingga Dalam Hal Ini Modul Komunikasi Dapat Sangat Berperan Selanjutnya CPU Akan Melakukan Proses Monitoring Pada Masukan Dan Keluaran Masukan Sinyal Dari Fill Atau Lapangan Akan Diterima Oleh Modul Input Berupa Sinyal Analog Atau Digital Berdasarkan Modul Yang Digunakan Nah Pertamanya Modul Input Memberikan Masukan Ke CPU Kemudian Setelah Itu Diproses Di CPU Dan Data Akan Dikeluarkan Melalui Di bagian Output Yang Mana Semua Yang Dihasilkan Oleh Power Supply Next Nah Memory Map Memory Map Pada PLC Terdapat Peta Memory Yaitu Berupa Susunan Memory Pada PLC Peta Memory Ini Digunakan Untuk Menampilkan Lokasi Dari Sistem Memory Dan Memory Aplikasi Contohnya Peta Memory Yang Terdiri Dari Eksekutif Prosesor Work Area Input Output Table Data Table Dan User Program Nah Data Table Lokasi Alamat Input Output Internal Relay Timer Dan Counter Kemudian Ada User Program Bagian Bagian Yang Membuat Alat Kendali Beroperasi Sesuai Dengan Yang Diperintahkan Dan Kemudian House Keeping Memory Bersifat Membawa Program Yang Telah Dibuat Agar Bisa Dioperasikan Oleh Prosesor Sekian Dari Presenter Saya Dan Akan Dilanjutkan Oleh Teman Saya Terima Kasih Baik Terima kasih Untuk Rama Saya Akan Melanjutkan Di Slide Nomor 5 Input Table File Operation Atau Operasi Table Input Jadi Di sini Ada Input Modul Input Masukan Jadi Di sini Ada Saklar Yang Terbuka Nah Jika Saklar Itu Terbuka Binary 0 Disimpan Jadi Jika Saklar Itu Terbuka Binary 0 Disimpan Lalu Dia Nanti Ada Masuk Ke Input Gambar Nah Nanti Dia Akan Ditampilkan Oleh Data Table Filenya Lalu Masuk Di Saklar Tertutup Jadi Jika Saklar Itu Tertutup Binary 1 Disimpan Lalu Dia Masuk Ke Gambar Masukan Dan Akan Ditampilkan Oleh Data Table File Jadi Prosesor Ini Terus Menerus Membaca Status Input Saat Ingin Dan Memperbarui File Table Gambar Tersebut Jadi Prosesor Ini Selalu Membaca Status Dan Selalu Akan Terperbarui Lanjut Disini Ada Output Table File Operation Itu Operasi Table Keluaran Jadi Disini Ada Modul Keluaran Jadi Prosesor Terus Menerus Mengaktifkan Atau Menonaktifkan Status Keluaran Sesuai Dengan Status File Table Gambar Keluaran Jadi Disini Di Statusnya 0 Nah Jika Statusnya 0 Masuk Ke Saklar Terus Keluarannya Itu Dia Mati Dan Di Sebelahnya Disini Juga Sama Prosesor Itu Terus Menerus Mengaktifkan Atau Menonaktifkan Status Keluaran Sesuai Dengan Status File Table Gambar Keluaran Jadi Disini Ada Status 1 Jadi Jika Status Itu 1 Masuk Ke Saklar Dia Keluarannya Menyala Jadi Yang Bisa Kita Pahami Disini Kalau Dia Saklarnya Terbuka Itu Binary Disimpannya 0 Nah Keluar Jika Statusnya 0 Masuk Ke Saklar Keluarannya Itu Mati Dan Kalau Dia Saklarnya Tertutup Binary Simpannya Itu 1 Dan Kalau Untuk Statusnya 1 Masuk Ke Saklarnya Itu Nanti Keluarannya Menyala Jadi Yang perlu Diingat Itu Switchnya Saklarnya Terbuka Dia 0 Kalau Saklarnya Tertutup Dia 1 Itu Di Input Masukan Jadi Input Modulnya Input Modulnya Dan Kalau Di Keluaran Modul Itu Kalau Statusnya 0 Dia Keluarannya Mati Dan Jika Statusnya 1 Itu Keluarannya Menyala Sekian Dari Saya Dan Akan Dilanjutkan Oleh Dapak Saya akan Melanjutkan Dari Mutia Jadi Di Disini Ada Program Scan Dari Program Scan Itu Selama Setiap Siklos Operasi Prosesor Membawa Semua Input Mengambil Nilai-nilai Dan Memberi Energi Dan Menghilangkan Energi Itu Biasa Disebut Energize Energize Atau De-energize De-energize Output Yang Berhubungan Dengan Program Pengguna Nah Jadi Setiap Siklus Operasi Prosesor Selalu Mengecek Semua Perangkat Yang Terhubung Entah Itu Dari Saat Energize Atau De-energize Dan Di sini Ada Bagian kuning Itu Ion Scan Ion Scan Itu I.O. Scan Itu Seperti Apa Tugasnya Itu Merekam Data Status Perangkat Input Input Memberi Energi Pada Perangkat Keluar Yang Bitnya Status Terkaitnya Di Scale Keaktif Dan Di sini Yang Bagian Hitamnya Itu Program Scan Program Scan Itu Seperti Dia Lebih Ke Instruksi Dijalankannya Secara Berurutan Dan Ini Adalah Scanning Prosesnya Nah Di sini Yang Yang pertama Itu Adalah Ada Rate Input Nah Di Dia Sebagai Tahap Pertama Di PLC Akan Memeriksa Status Masing-masing Keluaran Jadi Pemeriksaan Dilakukan Secara Menyeluruh Dan Detail Pada Masing-masing Masukkan Sebagai Langkah Identifikasi Sebagai Keadaan Sebelum Proses Selanjutnya Dilaksanakan Nah Yang kedua Itu Langsung Ke Run Program Jadi Program Itu PLC Akan Melakukan Eksekusi Terhadap Program Yang Telah Dimasukkan Oleh Pengguna Terus Oleh Penggunaan Instruksi Demi Instruksi Dijalankan Secara Berurutan Dan Teliti Dan Setelah Itu Pergi Ke Adjust Output Nah Di Sini Itu Tahap Dimana Memperbarui Atau Mengupdate Status Keluaran Setelah Dera Sini Akan Kembali Lagi Ke Rate Input Itu PLC Akan Kembali Lagi Dilaksanakan Melaksanakan Proses Scanning Program Dari Tahap Sabuk Selanjutnya Akan Dijelaskan Terima kasih Pada Saudara Dava Atas Penjelasannya Saya Saya Akan Melanjutkan Saya Akan Melanjutkan Ke Aliran Data DCS Materi Saya Ini Melanjutkan Dari Saudara Dava Jadi Saling Berhubungan Pertama Itu Input Modul Itu Dia Memproses Data Data Dari Input Modul Yang Switch Tadi Yang Di Sliden Mutia Itu Memproses Input Data Yang Berupa Image Table File Tersebut Terus Dia Mengexamine Data Itu Memproses Atau Bisa Memeriksa Juga Jadi Examine Data Itu Di Gambar Itu Dia Setelah Setelah Input Sudah Input Image Table File Itu Dia Dipriksa Lagi Terus Dibandingkan Spesifik Kondisinya Jika Sudah Selesai Dicek Dibandingkan Terus Diperiksa Lagi Output Itu Program 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 Itu Dikembalikan Lagi Ke Hasilnya Itu Dikembalikan Lagi Ke Output Image Table File Terus Hasilnya Output Datanya Itu Kembali Ke Alat Switch Itu Output Modul Next Step Untuk Ini Saya akan Menjelaskan Tentang Full Scan Progress Yang pertama Ini Hampir Sama Kayak Tadi Ini Kayak Lebih Terperinci Ini Input Device Ini Ini Sudah Ketentuan Disini Contohnya Itu Input Nya 3 Banding 6 Terus Input Tadi Masuk Ke Input Modul Nya Ke Switch Nya Ini Ada Penjelasan Di Slide Itu When The Input Is Closed The Input Modul Sends Voltage Jadi Setelah Input Tadi Yang 3 Banding 6 Itu Masuk Input Sudah Tertutup Yang Dari Input Modul Input Device Jadi Input Modul Itu Merasakan Atau Dia Akan Ada Tegangan Jadi Pas Itu Langsung Pas Ada Tegangan And On Condition Jadi Dia Langsung Ketika Dia Merasakan Tegangan Dia Akan Kondisi On Jadi Dia Is Entered Into The Input Table Bit Is 3 Banding 6 Itu Input 3 Banding 6 Tadi Masuk Input File Terus Diproses Di Program During The Program Scan The Processor Session Jadi Di Program Itu Instruksinya Input Input Itu 3 Banding 6 Output Itu 4 Banding 7 Terus Setelah Di Program Itu Dia Balik Ke Output File Yang Dari Ketentuan Tadi 4 Banding 7 Dia Ke Output Modul The Processor Trans Like Output 4 Banding 7 On During The Next Input Output Scan Jadi Dia Itu Setelah Setelah Diproses Di Program Terus Di Output Itu Jadi Output Device Itu Di Di Gambar Itu Lampu Jadi Setelah Keluar 4 Banding 7 Tadi Menyalah Lampunya Sekian Dari Saya Akan Dilanjutkan Oleh Saudara Tia Makasih Tes Tes Ada Suara Guka Ada Oke Agak Ada Ya Saya akan Jelaskan Tentang Skate Horizontal Scanning Order Dan Vertical Scanning Order Maksud Dari Horizontal Scanning Order Ini Kan Dia Horizontal Jadi Cara Bacanya Ini Input Outputnya Itu Dari Atas Kiri Ke Kanan Terus Dilanjutkan Kebawahnya Dari Kiri Ke Kanan Dan Kebawahnya Lagi Dari Kiri Ke Kanan Kalau Vertical Scanning Order Ini Dia kan Vertical Jadi Berarti Dia Menurun Dari Kiri Atas Ke Bawah Terus Dilanjut Di Sebelah Kanannya Ke Bawah Lanjut Ke Kanan Terus Sampai Kolom Terakhir Next Berikutnya Slide 12 Ladder Diagram Maksud Ladder Diagram Ini adalah Metode Pemograman Yang Umum Digunakan Pada PLC Ladder Diagram Merupakan Tiruan Dari Logika Yang Diaplikasikan Langsung Oleh Relay Ladder Diagram Banyak Mengurangi Kerumitan Yang Dihadapi Oleh Teknisi Untuk Menyelesaikan Tujuannya Diagram Diagram Leder Diagram Leder Menggambarkan Program Dalam Bentuk Grafik Diagram Ini Dikembangkan Dari Kontak Kontak Relay Yang Terstruktur Yang Menggambarkan Aliran Arus Listrik Dalam Diagram Leder Leder Terdapat Dua Garis Vertikal Dimana Garis Vertikal Sebelah Kiri Dihubungkan Dengan Sumber Tegangan Positif Peraturan Secara Umum Di Dalam Menggambarkan Program Leder Diagram Adalah Daya Mengalir Dari Rel Kiri Ke Rel Kanan Output Coil Tidak Boleh Diubungkan Secara Langsung Di Rel Sebelah Kiri Tidak Ada Kontak Yang Diletakkan Di Sebelah Kanan Output Coil Hanya Diperbolehkan Satu Output Coil Pada Leder Line Oke Selanjutnya Akan Dijelaskan Oleh Mohd Yusuf Ya Bismillahirrahim Jadi Selanjutnya Di slide 13 Fungsi Logika Jadi Sebelumnya Saya Jelaskan Dulu Logika Biasanya Gerbang Logika Atau Logik Jet Gates Itu Adalah Sebuah Entititas Untuk Melakukan Pengolahan Input Input Yang berupa Bilangan Biner Hanya Terdapat Dua Kode Bilangan Biner Yaitu Angka 1 Dan 0 Dengan Menggunakan Teori Matematika Bulean Sehingga Diasatkan Sebuah Sinyal Output Yang dapat Digunakan Untuk Proses Berikutnya Jadi Di Gerbang Logika Itu Ada Sekitar 7 Jenis Gerbang An Or Not And Dan Lain-lain Kalau Pengertian Bunyi Pengertian Dari Gerbang An Adalah Apabila Semua Atau Salah Satu Input Merupakan Bilangan Biner Atau Berlogika 0 Maka Output Akan Menjadi 0 Sedangkan Jika Input Adalah Bilangan Biner Berlogika 1 Maka Output Akan Berlogika 1 Jadi Kalau Kita Lihat Di Layar Disitu Ada Input 1 0 Input 2 0 Maka Output 0 Itu Jadi Fungsi Logika An Itu Mengikuti Fungsi Matematika Modern Atau Perkalian Yaitu Jika Salah Masukan Input Bernilai 1 Maka Keluaran Output Bernilai 1 Jika Keduanya Masukan 0 Maka Keluaran Tetap 0 Output Akan Bernilai 1 Ketika Kedua Masukannya Positif Bernilai 1 Contoh Sederhananya Itu Sama Seperti Cara Kerja Rangkaian Seri Pada Rangkaian Elektronika Kalau Contact End Together Itu Diagram Selanjutnya Mungkin Dijelaskan Oleh Kawan Saya Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Menilai 1 Jika Jika Salah Satu input Benar Maka Bernilai 1 Cara Termudah Untuk Mengingat Ini Adalah Seperti Gambar Atau Seperti Penjumlahan Nah Konversi Logika Leader Untuk Gambar Atau Seperti Dua Kontak Dua Kotak Yang Disusun Paralel Atau Satu Di Atas Satu Di Bawah Nah Sekian Dari Presentasi Saya Dilanjutkan Oleh Alpian Ya Terima 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 Saya Terima 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 Ada Suaranya Enggak Ada Pian Ada Ada Saya akan Melanjutkan Fungsi Logika 0 Disini Dimana Gerbang Ini Memiliki Fungsi Untuk Membalik Kondisi Logika Jika Input Bernilai 1 Atau On Maka Output Akan Menjadi 0 Atau Off Dan Sebaliknya Untuk Konversi Konversi Apa Gerbang Logika Node Ini Bisa Dilihat Di diagram Itu Adalah Input B Contohnya Untuk Menjelaskan Table tersebut Ini Kalau misalnya Input A Off Dan Input B Off Maka Outputnya Lampu tersebut Akan mati Tetap Dan Jika Input A Off Dan Input B On Maka Lampu Tetap Off Dan Jika Input A On Atau Bernilai 1 Dan Input B Off Atau Bernilai 0 Maka Output Lampu Akan Menyalah Dan Yang Keempat Itu Jika Input On Dan Jika Input A On Dan Input B On Maka Lampu Akan Bernilai Off Otomatis Next Disini Saya akan Menjelaskan Relay Ke Leader Diagram Di gambar Pertama Itu Contoh Gambar Relay Untuk Menunjuk Relay 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 Seri Dan Disamping Kanannya Menunjukkan Gambar Diagram Leader Diagram N Dan Di bawahnya Itu Untuk Parallel Dan Menunjukkan Untuk Leader Diagram Or Terima Kasih Ya Sudah Selesai Materi Tentang Dasar Pemrograman DKS Selanjutnya Saya Kembalikan Ke Pak Rizah Ya Terima Kasih Atas Presentasi Untuk Kelompok Empat Oke Selanjutnya Silahkan Jika ada yang ingin bertanya Dari Kelompok Empat Ataupun Dari Kelompok Lain Silahkan Terkait Pemrograman Untuk BCS Ya Dalam Kurung PLC Oke Silahkan Saya Mau bertanya Pak Ya Silahkan Saya Mau bertanya Tentang Presentasi Slide Saya Tadi Yang Slide Ketiga Dap Slide Ketiga Coba Dilihatkan Slide Ketiga Nah Di gambar Ini Saya Belum Terlalu Mengerti Secara Proses Dasar Pemrograman DCS Apa Oke Ini Mungkin Bukan Pemrogramannya Tapi Sistem Program Sistem Bagaimana Bahasa Program Itu Sampai Ke Sensor Dalam Tanda Kutip Ke Eksternal Modul Eksternal Jadi Dari Software Dari Komputer Atau Dari Apapun Itu Nanti Dilanjutkan Atau Dilempar Ke Sensor Oke Kita Oke Gini Kita Bacanya Dari Kanan Eh Sorry Kanan Kiri Input Sensing Input Sensing Device Itu Asumsi Bahwa Sensornya Sensor Misalnya Apa Gampangnya Gini Lampu Jalan Seberarti Sensor Cahaya Sensor Lampu Kanannya Itu Lampu Yang Warna Pink Output Load Device Itu Lampu Input Sensing Device Sensor Cahaya Sensor LDR Input Module Dia Masuk Sensor Tersebut Kedalam Input Module Optical Isolation Itu Lapisan Lapisan Optiknya Dimana Ketika Sensor Sensor Aslinya Yang Di Input Sensing Device Masuk Input Module Yang Ada Di PLC Ya Ataupun DCS Itu Dia Otomatis Langsung Masuk Ke CPU Dulu Central Processing Unit Ya Nah Yang Warna Kuning Itu CPU Memory Program Data Itu Disupport Eh Sorry Input Module Yang Warna Biru CPU Memory Program Data Warna Kuning Output Module Yang Warna Pink Itu Disupport Sama Power Supply Yang Di Atas Yang Warna Hijau Nah Dan Ini Didukung Oleh Programming Device Di Gua Sini Ada Komputer Atau Laptop Nanti Softwarenya Ada Disitu Ceritanya Seperti Itu Ini PLC Ini DCS PLC Nah Jadi Masuk Kesini Ngebaca Sensornya Ke CPU Ya Counting Seperti DMA Yang Kemarin Di Microprocessor Counting Disini Dia Counting Analisa Menganalisa Sini Disimpan Dalam Memory Lalu Keluar Dua Yaitu Program Dan Data Ketika Disini Ketika Sudah Mendapatkan Data Sudah Tampil Di Komputer Maka Tinggal Dibuat Programnya Jadi Programming Device Ini Juga Suatu Inputan Bagi PLC Tapi Kalau Misalnya Di Dunia Industri Atau Yang Realitanya Itu Bahwa Ketika Nodding Itu Cuma Nodding Itu Cuma Sekali Itu Habis itu Dia Running Terus Jadi Habis itu Nggak perlu Pakai Programming Device Lagi Atau Nggak perlu Di Coding Lagi Kecuali Nanti Mungkin Kalau Ada Trouble Yang Perlu Dilakukan Adalah Ketika Di Industri Itu Dipantau Di Monitoring Di Layar Layar Ada Banyak Jadi Seperti Itu Coding Nggak Tiap Hari Noding Nggak Sebulan Sekalipun Sudah Darang Jadi Noding Itu Cuma Sekali Dan Biasanya Kalau Industri Industri Besar Industri Migas Salah Satunya Itu Biasanya Vendor Nya Langsung Vendor Nya Itu Misal Dari PLC Simmons Berarti Dari Orang PLC Simmons Yang Noding Terus Dia Tahu Dari Mana Koding Nya Tahu Dari Kasus Tahu Dari Sistem Yang Mau Akan Dibuat Oleh Misal Perusahaan Pertamina Dan Seperti Itu Pertamina Punya Logik Logikanya Saya Mau Sensor Cahaya Ini Nyalain Lampu Tapi Kondisinya Seperti Ini Kalau Dia Malam Aja Malam Itu Nanti Bisa Diatur Nilainya Pagi Berapa Nilainya Seperti Itu Salah Satu Contohnya Jadi Permasalahannya Diberikan Dari Pertamina Permasalahan Logiknya Diberikan oleh Pertamina Ke vendor Vendor Yang Mengerjakan Codingan Tapi Ada Juga Pihak Pertamina Dari Yang Perusahaan Itu Bisa Mengcoding Langsung Bisa Ada Seperti Itu Nah Jadi Itu Sekali Aja Dalam Tanda Kutip Sekali Aja Gak Gak Berkali Gak Tiap Hari Coding Nah Setelah Dimasukkan Program Kesini Dan data Sudah Didapatkan Dari CPU Yang Disimpan Di Dalam Memory Selanjutnya Ini Diteruskan Melalui Optical Isolation Tadi Ini Ke Output Modul Keluar Lampu Apa Aksinya Ketika Malam Kondisi Yang Saya Bilang Ini Ini Kondisi Ketika Malam Dia Nyala Ketika Pagi Dia Mati Nah Itu Kan Padahal Alatnya Cuman Sensor Cahaya Sensor Cahaya PLC Di sini Di sini Dan juga Lampu Seperti PLC Kita Anggap Satu Compact Satu Modul Satu Modul Tidak Ada Gimana Caranya Timernya Seperti Apa Itu Ada Di Dalam PLC Waktunya Sampai Kapan Nah Itu Kita Yang Atur Itulah Yang Dimaksud Dengan Bahasa Pemrograman Yang Sebenarnya Hanya Berkutat Pada Perangkat Lunak Atau Software Dia Ngetik Jadi Mengkondisikan Oh Saya Mau Kondisinya Seperti Ini Jadi Sesuai Dan Tidak ada Hardware Tambahan Kalaupun Ada Itu Pasti Kasusnya Udah Rumit Dan Udah Rumit Adalah Oh Perlu Ini Supaya Lebih Mudah Perlu Tambahan Modul Mungkin Coba Next Ke Bawah Slide Saya Bukan Slide 10 Slide 10 Turun Lagi Kebawah Ah Iya Benar Slide 10 Slide 10 Nah Ini Sebenarnya Yang Tadi Ini Yang Sudah Jelaskan Andre Kayaknya Tadi Input Device Input Modul Nah Ini PLC Di Situ Ada Program Itu Bahasa Ladder Itu Bukan 3 Bagi 6 Jadi Maksudnya Seperti Ini Cara Bacanya Itu Misal I Titik 2 Artinya Dia input Ya 3 3 Bagi 6 Itu Bukan Nilai Tapi Dia Berada Jadi Input Modul Itu Ada 3 1 2 3 Setiap Setiap Satu Modul Itu Misal Dalam Cantu Koses ini Dia Punya 16 Output 16 Pin Nah Berarti Kalau misalnya I 3 Banding 6 Oh Berarti Dia ada Di modul 3 Dia ada Di modul 3 Di pin Nomor 6 Oh Itu Toh Input Itu Itu Banyaknya Modul Input Modul 1 Input Modul 2 Input Modul 3 Nah Setiap Input Modul Punya 16 Pin Misal Seperti Todol Atau 8 Pin Misal Masuk Dan Dialamatkan Di situ Karena Apa? Karena Di input Modul Dia sudah Di pin Di modul 3 Pin 6 Jadi Otomatis Ketika masuk PLC Yang akan Dibaca Adalah Modul 3 Pin 6 Output Modulnya Ditaruh Mana? Bebas Terpisah Output Modul Oh Output Modulnya Oh Di modul 4 Di pin 7 Ketika Kalian Di program Ini juga Salah Misal Programnya Di situ Keselip Kalian Modul 2 Pin 6 Nggak Akan Jalan Jalan Program Jalan Program Nggak Ada Salah Cuman Realitanya Itu lampu Nggak Nyalak Karena Yang diperintah Di input Awal Itu beda Jadi Sama seperti Saya bilang Di kuliah Mikroprocessor Ada dua Software Dan hardware Software Kalian belajar Nanti Masalah Bahasa Programannya Hardware Masalah Cabling Pengkabelan Kalau saya bilang Ketika Kodingan Kalian Sudah Benar Tapi Pengkabelannya Salah Ya salah Juga Tidak Akan Jalan Seperti Itu Jadi Kita Tidak Hanya Berkutat Pada Laptop Atau Software Tapi Juga Kepada Hardware Nah Mungkin Seperti itu Penjelasan Dari saya Rama Silahkan Terima kasih Penjelasannya Pak Ya Oke Silahkan Yang lain Jika ingin Bertanya Saya Pak Ya silahkan Muti Asis Di Slide Nomor 11 Sama 12 Pak Masih Belum Ngerti Slide 11 Sama 12 Iya Oke Oke Bentar Oke 11 Sama 12 Scan Patterns Pembacaan Sebenarnya Jadi ada Ladder Diagram Ladder Diagram Itu Ketika Horizontal Horizontal Berarti Gini ya Sumbu X Horizontal Sumbu X Vertikal itu Sumbu Y Eh ya Sumbu Y Horizontal Itu pembacanya Dari sisi Kiri 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 Ke kanan Nah Sedangkan Vertikal Dari atas Ke bawah Jadi Mulainya Cara membaca Program itu Untuk Khusus yang Ladder Diagram Itu dimulai Dari kiri Yang Tanda begini Itu Tandanya Namanya Normally Open Ke Coil 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 yang Seperti ini Dari situ Dari kiri Ke kanan Habis itu Turun ke bawah Karena dia Vertical order Kalau horizontal order Dia kiri ke kanan Kalau misalnya Vertikal Dia ke bawah Jadi misalnya Setelah Baris Namanya Rung R-U-N-G Rung Ketika Rung 0 Dimulai dari 0 Bukan 1 Rung 0 Di atas Turun ke bawah Tapi mulai Juga dari Sebelah kiri Contoh Coba di yang 12 Slide 12 Eh Iya Slide 12 Ya benar Rung ya Rung 0 Berarti yang Oh disini Kotak-kotak Kotak-kotak disini Adalah input Atau normally open Mungkin atau normally close Nah Bullet disini Adalah Coil Coil itu output Jadi dia baca Dari rang 0 Rung 1 Tapi dari sebelah kiri Ya dari sebelah kiri Rang 0 Dari sisi Segi 4 Rang 0 Ke ujung Sampai bulat Baru rang 1 Rang 2 Dan seterusnya Sampai bawah Nah Kalau misalnya yang Penegak yang di ujung-ujung Yang setelah kata Rang 0 Itu kalau nggak salah Itu ada Left power rail Sama right power rail Itu adalah Maksudnya adalah daya Daya dalam Simulasi Jadi dalam Bahasa ladder Itu ada yang Bahasa ladder itu Ya tangga ya Tangga dalam artinya Yang Bukan yang Horizontalnya Yang vertikalnya Itu tangga Itu sebagai Power supply Itu sebagai power supply Itu Itu paling Umut ya Atau masih ada yang belum jelas Nanti mungkin Jelas Pak Nanti mungkin di Praktikum yang lebih Jelas lagi ya Oke silahkan Yang lain Terima kasih ya Pak Ya sama-sama Oke silahkan Yang lain Kan saya mau bertanya Ya Slide Slide yang Di Alpian tadi Slide Berapa ya Yang Yang Lampu Lampu Yang mana 16 Dap Ya ini Fungsi logika Ini Ini Atau Saya bingung Bingung Gimana Bingungnya Jadi gini Yang sebelah kiri Itu rangkaian listriknya Ya RLnya Rangkaian listriknya Itu ada 120 volt Dan ada Netral Ya Kalau misalnya Ini AC Kalau misalnya DC Plus minus lah Disitu Untuk menyalakan apa Menyalakan sebuah lampu Ya Yang slide 16 ini ya Kira ya Coba saya coba Jelaskan dulu Yang 120 volt Dan netral itu Contohnya Kalau ada netral itu Berarti dia Apa namanya AC Ya Alternatif current ya Bolak-balik Harus bolak-balik Kalau DC Dia plus minus Tandanya biasanya ya Nah Itu Dicolok lah Dalam Simulasinya Mungkin dalam Bayangan Saya Itu dicolok Ada ujungnya Ada lampu Ada lampu Nah Tapi Di antara Sumber 120 volt Sama netral itu Dengan lampu Itu ada saklar Saklar A sama saklar B Ya Itu saklar ya Kebuka seperti ini Nah inilah Apa Iya Saklar lah ya Kita bilang sakral ya Sakral Ada dua Dan sifatnya dia seri Seri Artinya apa Kalau Mau nyala lampunya Berarti A sama B Harus dalam keadaan on Atau disambung Itu seperti jembatan Atau disambungkan dua-duanya Karena kalau satu aja keputus Maka lampu tidak akan nyala Walaupun Sumber sudah Dinyalakan Sumber 120 volt Sama netral Itu sudah ada sumbernya Tapi karena saklarnya A Terbuka Tapi B tertutup Tetap aja Dia termasuk Dalam rangkaian terbuka Ketika rangkaian terbuka Arus Akan Bernilai Nol Sehingga Tidak bisa menyalankan Beban Beban dalam artinya Disini adalah Lampu Kita lihat Di sebelah kanan Itu adalah Cara memasang Atau cara menerapkan Yang gambar Gambar Rangkaian listrik Tadi itu Kedalam bahasa Ladder Dimana disitu ada dua Kayak gini Normally open Itu anggap adalah Saklar Saklar A dan saklar B Jadi ketika Kalau mau menyalakan Yang lampu Yang coil Seperti ini ya Yang di ujung itu Itu Kalau menyalakan itu A dan B nya harus nyala Berbeda dengan yang di bawah Bawah itu adalah Yang paralel Diperhatikan rangkaian listrik Yang di bawah Itu A dan B nya Atas bawah Jadi Salah satu aja yang Dinyalakan Maka Salah satu aja Yang dinyalakan Maka Lampu akan nyala Apakah benar pak? Ya benar 120 volt sama natural itu kan Nyambung tuh On Nah Kalau misalnya saklar aja Saya mau nyalain saklar aja Saklar B tapi kebuka Yaudah dia Arus listriknya Laut atas Ya Ingat Arus listrik Arus listrik Akan mengalir Yang Akan mengalir Lebih deras Ketika Disitu Tidak ada hambatan Anggaplah Saklar ini adalah hambatan Hambatan Tidak terpasang Tersambung Jadi seperti itu Nah Sedangkan untuk yang Leder diagram Makanya ini Dasarnya adalah Rangkaian listrik Elektronika Tapi kita Bawa ke Software Nah dan Langsung Kita udah gak mikirin itu Harusnya Tapi Tidak apa-apa Saya coba Ulik Untuk dasarnya Kalian Untuk Karena materi ini Masih ada Di rangkaian listriknya Jadi Jadi ini Yang kanan itu Adalah Rangkaian Gerbang Or Kalau tadi Yang atas itu Gerbang N Gerbang Or Jadi Kalau misalnya Salah satu saklar Yang di atas Di bawah itu Dinyalakan Lampau Kan nyala Loh Kenapa pak Ya karena Salah satu On aja Anggap yang Rel yang Sebelah kanan Kiri itu Yang setelah Tanda Panah warna Biru itu Ada yang tegak Itu kan Nah itu adalah Sumbernya Sumber listriknya Anggaplah itu 120 volt Yang ujung sini Itu adalah Netral Ya seperti itu Jadi itu harus On juga Untuk di praktikum Nanti mungkin akan Coba saya jelaskan Untuk minggu depannya Untuk yang ini Mungkin seperti itu saja Untuk di materi ya Jadi Ya Untuk gerbang N Ini juga sebagai informasi Untuk gerbang N Apa sih bedanya Gerbang N sama gerbang Or Kalau N seri Or paralel Ya Tapi Ada fungsi Di balik itu Ya N itu Kapan kita pakai N misal Kalian dikasih Dua saklar Sama satu lampu Maunya Dipasang seperti apa Nah kalian harus tanya Pak maunya Sistemnya seperti apa Yang aman Atau yang tersedia Oh yang aman Kalau yang aman Berarti sistemnya Dari sekuritas Sekuritas dalam artian Kita pakai gerbang N Kenapa? Karena Dia melewati dua Dua saklar Kalau dua saklar Tidak nyala Dia tidak akan on Oh enggak deh Saya mau yang Tersedia aja Atau availability Availability Kita pakai or Maksudnya availability Gini Maksudnya Ketersediaan Seperti ini Salah satu aja Yang kita tekan Itu nyala Maksudnya gampang Gampang lah Nyalainnya Tidak ribet Tidak 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 perlu keamanan Tidak 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 Dari Tidak 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 Kalian masih Menjelaskan Tapi Tidak 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 Gerbang N Dan Gerbang Oke Baik Terima kasih Ya Sama-sama Oke Silahkan Yang lain Silahkan Yang lain Kalau memang Tidak ada pertanyaan Silahkan Ditutup Untuk Lompok 4 Silahkan Terima kasih Waktunya Kawan-kawan Terima kasih Sekian Presentasi Dari Klokokami Akhir kata Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam